Beda harga cuma 10 jutaan doang, tapi ini jadi barang langka, karena diproduksi cuma 800 unit se-Indonesia. Jangan sampai giliran udah nggak ada, kalian baru nyariin. Itu kebiasaan siapa, hayo? Seperti yang saya bilang sebelumnya, orang Indonesia tuh punya kebiasaan yang unik, saya pun juga sih. Kadang-kadang kalau kita pengen beli sesuatu tuh nunggu nanti. Nanti deh, nanti nunggu uang cair, nanti nunggu bonus cair, dan segala macam. Hingga akhirnya barang yang pengen kita beli itu udah abis. Di samping gue ini ada Xpander Cross Elite Edition. Gue bakal review nanti, mungkin singkat aja, karena gue udah sering review sih. Gue bakal review apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka aja, lebih kayak gitu. Tapi sebelum kita review ya, nanti tonton saya abis tentunya. Kalian subscribe dulu, follow Instagram saya dulu, TikTok saya juga boleh. Dan penasaran nggak sih promo-promonya tuh apa aja? Halo Bapak Ibu, bertemu lagi nih Bu dengan Faisal nih, dari sales konsultan Bisubishi Bintaro, yang beralamat tempatnya gampangnya di depan pasar modern Bintaro, Bapak Ibu. Selain showroom, kami juga punya bengkel. Bapak Ibu yang pengen servis, silahkan save nomor Faisal. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kendaraan baru, ini Bu saat yang tepat untuk membelinya. Karena Bisubishi sedang lagi banyak promo-promonya. Baik Bapak Ibu, di sebelah saya ini ada Xpander Cross Elite. Bagi Bapak Ibu yang ingin memilikinya, kita ada DP murah Bu. Dari DP 20 jutaan, angsuran sekitar 5 jutaan. Oke Bapak Ibu, kita juga punya nih Bu, Mitsubishi Compact yang paling laris. X-Pos nih, DP-nya itu mulai di 20 jutaan juga nih. Angsuran di sekitar 6 jutaan. Oke Bapak Ibu, kita juga ada yang besar nih. Nih, maskotnya Mitsubishi, Pajero Daker 4x2 untuk Bapak Ibu. Untuk memiliki dia ada Bu, DP minimnya itu sekitar DP 35 jutaan. Angsurannya 14 jutaan. Nih Bu unitnya, mantap. Selain DP-DP yang tadi murah tadi ya Bu ya, itu kita punya promo Bu. Itu bunga 0% sama DP minim lagi nih, itu 10%. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana tuh, bunga 0% atau DP 10%. Oke Bapak Ibu, kami juga bisa melayani trade-in Bu, itu tukar tambah dari mobil merek apapun dengan harga terbaik. Kami juga punya test drive nih Bu, bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, bisa di dealer Faisal. Atau yang tidak bisa hadir ke dealer Faisal, Faisal bisa kirim unitnya ke rumah Ibu nih untuk test drive. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi ke nomor Faisal di 0821 1307 7 966 Atau Ibu bisa janjian sama Faisal di Mitsubishi Duino Bintaro ya Bu. Faisal tunggu ya Bu. Guys, kuncinya tidak ada perubahan, tombol lock, unlock, ini untuk kunci manual, jadi kayak bisa ditarik kayak gini loh guys tuh. Ya kan, tetap ada kunci manualnya. Sebenernya kalau secara fitur, tentunya X-Panded Cross ini tuh kalah lah dibandingin mungkin kayak Stargazer Prime, mungkin sama Veloz yang TSS kayak gitu. Tapi, yang bikin bingung adalah penjualannya tuh selalu laris manis. Bingung nggak sih? Karena orang Indonesia tuh pertama-tama tuh kalau cari mobil tuh dilihat tuh desain dulu ya, desain. Meskipun desain itu soal selera ya, ganteng nggak tuh selera. Tapi bisa dibilang mobil ini sangat futuristik banget. Bahkan hampir sama dengan mobil konsepnya. Dari depan, hampir tidak ada yang banyak berubah kecuali lampunya sekarang sudah ada DRL. Ini DRL, yang lama kan nggak ada ya. Ini sudah ada DRL, terus kayak aksan-aksan chrome, perlambuan. Masih sama dengan X-Panded Cross yang sebelumnya. Nah, yang bingung sama X-Panded Ultimate tuh kayak bagian dalam tuh dia chrome. Nah, ini tuh udah chrome gitu. Perlambuan sudah LED, baik fog lamp maupun head unitnya juga. Tapi belum otomatik sayangnya ya. Ini sudah ada run view monitor dan desain bumpernya, saya bilang sih sama persis ya. Kayak disini warna dop, warna silver, kayak gini. Jadi yang saya bingung balik lagi adalah selera masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih, brand sebelah ya, dikasih fitur seabrek-abrek segalipun. Tapi kalau masyarakat Indonesia nggak suka, tetap penjualannya kalah sama ini. Di bulan Mei dia juara nomor 3 kalau nggak salah ya. Nomor 1 kalau nggak salah RAS, nomor 2 SL7, nomor 3 nya X-Panded Cross. Jadi masih worth it buat dibeli nggak? Masih banget. Ini saya bilang masih cukup tinggi loh. Lihat ya, air intake-nya tuh setinggi apa? Tuh, cukup tinggi banget tuh. Ya, setinggi ini. Cukup tinggi banget. Mesin yang dipakai tuh sama dengan yang dipakai sama X-Force. 1500 cc, tenaganya 105 PS, torsinya 141 Nm. Ini sudah dikasih per dam dan sudah dicat rapi kayak gini. Remnya sudah ABS dan sudah dilapai dengan active view control sama dengan si X-Force. Jadi itu, kalian tuh baru berasa kalau pas nyobain nih ya. Saya berasa banget kalau pas nikung, itu tuh lebih stabil banget. Jadi mungkin yang nggak terbiasa tuh kayak agak ngerem-ngerem gitu loh. Tapi itu ngejaga mobil tetap safety pada saat dibas belokan kayak gitu. Jadi kalau dari tambah ke depan sini, pertama saya masih suka gantengnya futuristik banget. Bahkan kalau dari jauh tuh mobil ini, wih, bikin apa ya, bikin orang tuh nengok gitu loh. Apalagi warna yang putihnya kayak gini sih guys. Yang bikin beda ini sama si X-Panded Ultimate tentunya tampilannya ini lebih SUV banget. Terlihat dari mana, over fender ya kan. Over fender itu bahan dobb kayak gini. Terus ini side skirtnya juga bahan dobb. Ada side body molding, uniknya dia letaknya di bawah. Biasanya mobil-mobil kan di atas ya, di tengah ini ya. Tapi ini jadi lebih clean. Jadi permodaan bahan dobb, warna silver. Profil band yang dipakai 205-55, ringnya 17. Depan cakram, belakang masih trombol. Dan dia tuh kembangnya beda. Imaginingnya tuh silver sama grey gitu. Dan sudah dilapet dengan RAM ABS sama aktif audio control yang dimiliki dia sama si X-Force. Itu ya kalian harus cobain sih kalau kita ngomongin itu ya. Di bagian sebelah sini ada kamera round view monitor. Dan ini yang warna Elite Edition. Di sini dibikin 2-tone nih, warna hitam nih ya kan. Sebenarnya hitam, ini hitam juga. Ini juga dibikin warna black glossy gini. Smart entry juga kiri, kanan, dan belakang. Ini sudah ada roof rail. Kalau si X-Panded Ultimate itu dia belum ada. Ini beneran bisa dipakai banget ya. Jadi buat kalian yang suka camping ground-camping ground kayaknya bisa banget dipakai. Dan ngomongin panjang, ini panjang banget loh. Sekitar 4595, wheelbase-nya 2755. Bahkan beberapa mobil tuh ngikutin dia loh untuk wheelbase-nya. Jadi hampir sama dengan si, kalau nggak salah sama Stargaster X sama si BR-V itu sama juga. Sekitar 2 tujuan gitu loh. Jadi ngebikin perjalanan jauh tuh nggak capek gitu loh guys. Jadi tambah lagi, satu lagi yang saya suka di bagian sebelah sini ini. Ini kacanya tuh sampai belakang, jadi seolah-olah tuh floating kayak gini. Mungkin kalau ini warna putih, itu seolah-olah atapnya tuh floating. Tapi di sini karena dia Elite Edition, dibikin warna hitam semua. Cakep sih. Dengar-dengar, dengar-dengar ya kalau saya baca-baca dari netizen. Syarat mobil aku di Indonesia itu adalah SUV dan 3 baris. Kenapa cari SUV? Ground clearance-nya tinggi guys. Ini kalau lihat dari sini, ini sekitar 20, nih. 28 ya, hampir 28 ya tuh. Cukup tinggi kan. Jadi kalau kalian tuh yang suka road trip dan segala macem jalanan di Indonesia itu juga kan nggak tahu ya. Kita nanti bakal ketemu jalan rusak, atau genangan air, banjir. Jadi kalau mobil-mobil SUV kayak gini tuh lebih tenang nggak sih? Gue pribadi juga kalau suruh milih. Masa gue mobilnya kan SUV sekarang. Balik ke MBV mau nggak? Belum tentu saya mau. Kita ke belakang lihat ya. Jadi saya suka banget. Ini tuh juga, balik lagi, ini tuh bukan spoiler guys. Ini bukan spoiler, tapi memang dibikin warna hitam dan memang agak menonjol. Ada haemun sublamp, antena safin udah hitam juga. Defogger ada. Perlampuan, oke saya nyalain lampunya kalian harus lihat. Lampunya sudah LED, V-shape-nya kan. Dan cakep lho, kalau dari jauh tuh cakep aja gitu lho, ganteng gitu ya. Ada emblem S-Pender Cross. Di sini ada emblem Elite Limited Edition. Sebelah kanannya polos. Ini sudah ada lampu plat nomor. Ini kamera around view monitor. Logo Mitsubishi-nya. Dan di bagian bumper bawah sini tuh ada perpaduan nih. Kayak warna hitam, warna silver-nya, parkir sensor, warna bodi nih ya. Terus di sini di bahan drop lagi. Muffler-nya tak ke sebelah kanan. Ban serbeda belum full size dengan keempat ban lainnya. Dia beda nih. Dan ini saya suka. Jadi nanti bakalan jadi barang langka banget sih pasti sih. Dan pada saat kita buka bagasi. Nah di sinilah salah satu perbedaannya lagi. Di sini dapet subwoofer. Nih, rockford nih ya. Di sebelah sini nih. Jadi suara speakernya nanti saya juga tes ya kan. Tapi yang saya suka dari Xpender ini adalah baris ketinggian tuh bisa dilipat rata kayak gini. Nah ini kalau misalnya dilipat, ya dilipat satu buat taruh koper. Ini koper ukurannya tinggi sekitar 80 cm. Ini lebaran sekitar 50 cm. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup nih guys. Nih dari roda masih ada sekitar 75 cm teman-teman. Tuh cukup ya. Nih cukup gede banget. Kalau misalnya ditidurin juga. Tuh. Tadi posisi berdiri loh. Kalau ditidurin. Ini masih bisa buat naruh lagi kan. Itu masih ada sekitar 37 cm ya. Jadi kalau baris ketiga bisa dilipat rata kayak gini. Ini salah satu yang saya suka ya. Saya berharap banget ya suatu saat ya. Kayak mobil-mobilku gitu ras ya. Dibikin rata kayak gini. Tapi bisa jadi nanti penggantar roda depan. Ini penggantar roda depan guys. Dan Matic-nya sudah CVT. Gue langsung penasaran sama suara speaker-nya itu sebagus apa ya. Kita langsung play aja. Sub indo by broth3rmax Suara yang saya bilang cukup oke banget. Udah kedap. Tambahan subwoofer. Udah makin oke. Dan dia ternyata ada dua zone gitu loh. Untuk speaker-nya. Misalkan yang depan Android Auto. Belakang untuk radio. Gitu. Ya nice to have aja meskipun belum tentu berguna. Tapi udah cukup oke sih. Jadi menurut kalian gimana speaker-nya? Udah oke dong? Ya gue bilang sih udah cukup oke lah ya. Karena kabinnya juga cukup pedap. Ditaman lagi subwoofer lagi. Yang barisnya limited edition. Cuma nambah 10 juta sih oke banget sih. Terus juga di bagian interior ini. Yang saya suka juga. Selain sudah nampak dengan Android Auto nih. Kayak gini. Apple CarPlay ya. Memang masih pakai kabel. Tapi buat gue beli-beli cukup. Kalau butuh tempat cas. Tinggal taruh aja ya kan. Cuma memang AC-nya disini tuh masih meskul aja. Tapi arah semburannya cukup lengkap nih guys. Atas, bawah. Itu penting loh. Kadang kalau kayak mobil gue tuh. Mobil gue gue nyalain ya. Kedinginan banget. Tapi kalau kayak disini. Bisa disebar nih. Semburan atas, semburan bawah. Gitu loh. Udah cukup ngebantu banget. Dan disini warna-warna navy blue. Subtouch-subtouch ya kan. Disini tuh kayak wooden panel. Tapi warnanya hitam kayak gitu. Dan ada aksen-aksen warna silver juga kayak gini sih. Airbag-nya memang cuma ada dua. Dia tuh baru agak lengkap tuh. Di export tuh ada empat sih guys. Tapi kayak misalnya letak-letak setir nih. Setirnya tuh sama harusnya kayak punya Pajero. Termasuk meter kelasnya juga. Bahkan yang unik. Kalau kita injek rem. Itu tampilan mobil yang di MID sini. Itu juga ikutan nyala sih. Itu kayak menarik gitu loh. Dan desain-desain meter kelasnya. Kalau misalnya nggak suka. Kalian bisa rubah tuh kayak ada tiga jenis kayak gitu loh. Perlampuan belum otomatik ya. Agak bingung sih ya. Tapi. Makanya tadi saya bilang. Mobil ini tuh fiturnya nggak selengkap. Kayak misalnya Stargazer. Atau BR-V ataupun Veloz. Tapi mobil ini masih terlaku. Kenapa? Mobilnya kalau dari luar ganteng. Dari dalam juga. Sudah cukup. Kenapa? Dia sudah joknya udah kulit. Terus termasuk do trim. Dan sini juga ada kayak bahan-bahan karbon. Udah engine shut. Retractable. Bahkan fitur terus pele. Pada saat kita pencet unlock. Dia juga ngebuka. Pada saat lock. Udah ngebuka. Terus di sini. Kayaknya tuh kalau nggak salah. Ini dulu nggak sih. Dibanding sama mobil lain. Ini kayak pertama yang sudah bikin. Electric pocket brake. Auto hold. Ini nyaman banget kalau udah kemencetan loh. P, R, N, D, L. Tempat kabel itu cukup ergonomis. Jadi kalau kalian taruh minuman tuh nggak kesenggol sama ini. Beda banget sama mobilku. Ini sudah ada konsol. Iya kan? Dan tempat duduknya. Cukup lapang. Dan kalau pada saat kalian duduk sini. Visibilitasnya. Saya bilang sih cukup oke. Kenapa? Dia spionnya tuh agak mundur kayak gini loh. Memang kalau mobil-mobil SUV tuh pilar. Karena memang gede-gede. Tapi dia ngakalinya adalah spionnya dimundurin kayak gini. Jadi bisa dibilang mobil ini. Cocok banget buat kalian yang cari mobil keluarga. Tapi juga cari SUV. Dan udah gitu 3 baris. Udah lengkap semua. Paling pun kalau mau upgrade. Upgrade apa ya? Jok udah lengkap semua. Paling mau nambah. Apa ya kira-kira ya? Udah cukup sih kayaknya. Kalau kalian ada mau nambahin. Boleh komen. Dengan wheelbase 2755. Tentunya bagian baris kedua juga sangat lapang. Lagi-lagi ya. Kalau kalian beli mobil ini. Kayaknya nggak perlu nambah upgrade banyak-banyak ya. Di sini sudah ada port USB dan Type-C. Dan di bagian tengah sini juga ada armrest. Jadi kalau nggak ada pake duduk bisa diturunin. Cuma memang dia nggak ada headrest-nya. Isofix juga tentunya ada. Dan warna joknya tuh kayak warna navy blue kayak gitu loh. Jadi kalian nggak perlu upgrade-upgrade lagi. AC sudah double blower. Handgrip kiri-kanan. Termasuk baris ketiga juga sudah ada handgrip-nya. Dan bagian door trim juga sudah dilapis sub-touch. Udah ada karbon juga. Ini handle-nya sudah. Ornament chrome. Dan tentunya ini mobil keluarga ya. Jadi banyak kompartemen. Cup holder banyak banget. Tiga di sini ada side pocket. Kiri dan kanan. Pesan krisis cuma satu ya. Kalau memang lagi cari mobil yang tinggi. Muat tiga baris ya kan. Karena bagaimanapun ya. Mobil dua baris sama tiga baris. Tetap laku tiga barisnya. Apalagi bentuknya SUV. Bener nggak sih? Jadi lebih cocok buat di jalanan Indonesia. Banyak ketemu jalanan rusak dan banjir. Gimana mas Teguh? Habis hasil review tadi. Kan expanded cost biasa sama yang elite beda 10 juta nih. Betul. Itu gimana nih pengalamannya tadi nih? Menurut saya sih masih cukup oke nih. Kita refresh satu-satu ya. Pertama, warnanya sekarang jadi tuton ya bang? Tuton. Jadi bagian atap, antena sakpin, spion. Jadi kekinian. 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 Terus lagi bedanya apa lagi tadi ya? Satu lagi kaca filmnya udah ganti sama Black Phantom. Oh pake Black Phantom. Oke kaca filmnya. Terus yang tadi teman-teman lihat ada tambahan Sapphire Hockard, Rockford ya. Rockford. Terus kayaknya udah ya itu doang ya? Itu aja yang ada 4 item. Yang lama masih bagus ya. Jadi sudah ada LHP keybrake, auto hold. Head unit udah bisa Android Auto, Apple CarPlay. Udah cukup oke ya. Dan joknya juga sudah kulit ya bang? Kulit. Udah kulit. Udah kulit semua. Jadi kalian gak perlu upgrade-upgrade lagi sih. Jadi kalau sebenarnya customer bang, yaudah-udah. Mobil kayak gini kan bilangnya tarsoc-tarsoc. Ya bener tuh. Iya kan? Bener kan? Ntar aja mas, besok aja mas. Kan suka gitu tuh. Udah gitu keburu abis lagi ya? Keburu abis. Karena cuma 800 unit. Nah, pesan saya cuma satu. Kalau cari mobil harus apa nih bang? Harus sama Faisal. Gateng aja ke sini. Ke Duindo Bintaro Samjaya nih. Jadi kalian nanti bisa langsung tetokan. Kalau tanya harga, langsung sama mas Faisal aja. Sama Faisal aja. Dan saya cuma ngobrol-ngobrol aja tadi sama mas Faisal ya. Dia bikin laku mobil di Indonesia itu pertama kayaknya model dulu banyak ya. Model. Yang penting ganteng ya. Menteri ganteng dulu. Galak dulu ya. Galak dulu ya. Galak dulu. Galak dulu. Udah gitu. Tiga baris. Tiga baris. Tiga baris. Tempat duduknya juga cukup luas kan? Cukup luas. Karena wheelbase-nya 2,7. Luas sih. Nah, sampai disini dulu videonya. Comment kalau pengen dibuatin video lainnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow Instagram saya. Oke. Atau Instagramnya Faisal ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax